Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah love reading untuk jodhia kami ini, Sun, Moon, and Rising, untuk pre-reading bulan Februari 2020. Reading kali ini berlaku untuk Sun, Moon, and Rising ya, jadi jangan lupa untuk cek kembali jodhia pacar, pasangan, ataupun soulmate kamu ya, supaya kamu bisa tahu kira-kira seperti apa perasan dia ke kamu selama bulan Februari nanti. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kota deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Wheel of Fortune. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya, di sepanjang bulan Februari 2020 nanti. Oke? Dengan kartu Wheel of Fortune, beberapa dari kalian di bulan Februari mungkin sedang mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin bagi yang lagi couple, di sini kamu sedang mengalami perubahan positif menuju kondisi yang lebih baik lagi dengan pasangan kamu. Jadi kondisi hubungan kalian berdua sangat harmonis sekali di bulan Februari. Terus bagi yang lagi single, hampir sama, di sini kamu sedang mengalami sebuah perubahan positif ketika kamu ingin mendekati orang yang kamu suka tersebut selama bulan Februari nanti ya. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus di bawahnya kita punya kartu The Star. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Jody Aquarius di bulan Februari ya. Terus selain itu, di sini kamu sedang merasa optimis sekali terhadap hubungan asmara di bulan Februari. Oke? Terus di bawahnya kita punya kartu King of Wands. Jadi beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Firesan seperti Eris, Leo, Sagittarius di bulan Februari ya. Selain itu, bagi yang lain, kemungkinan di sini kamu kembali bersemangat sekali dalam mempertahankan, memperjuangkan, ataupun mengejar hubungan asmara yang sedang kamu jalankan saat ini ya di bulan Februari. Jadi intinya ada sebuah semangat baru yang sedang kamu peroleh selama bulan Februari. Oke? Terus di bawahnya kita punya kartu Tiga Cawan. Kartu ini biasanya melembangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya di sini kamu sedang fokus sekali dengan urusan asmara ya. Sangat fokus dengan pasangan kamu selama bulan Februari. Oke? Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya. Kartu Tiga Coins dan Kartu Enam Pedang. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke? Dengan Kartu Tiga Coins, beberapa dari kalian di minggu pertama sedang fokus untuk membangun kembali hubungan asmara. Misalnya mungkin bagian lagi couple di sini kamu sedang fokus untuk membangun kembali hubungan kalian berdua. Mungkin beberapa dari kalian akhir-akhir ini sedang mengalami sebuah konflik perselisihan dengan pasangan. Oleh sebab itu dengan Kartu Tiga Coins di sini kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kalian di minggu pertama. Terus bagian lagi single hampir sama. Mungkin di sini kamu sedang fokus untuk membangun kembali hidup kamu. Misalnya beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja mengalami sebuah perpisahan. Oleh sebab itu dengan Kartu Tiga Coins di sini kamu kembali ingin memperbaiki hidup kalian sendiri. Sedang fokus untuk membangun kembali hidup kamu. Soalnya dengan Kartu Enam Pedang beberapa dari kalian sedang fokus untuk move on dari seseorang. Menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Di sini kamu sedang fokus untuk untuk melupakan masalah yang pernah terjadi dalam hubungan asmara. Bagi yang lagi couple ataupun yang lagi single. Menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Soalnya dengan Kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama. Di sini ada sebuah perubahan positif yang sedang kamu alami. yang nantinya akan membuat kamu siap untuk bergerak maju ke depan. Siap untuk membangun kembali hidup kalian. Menuju kondisi yang lebih tenang kembali di minggu pertama. Terus at the foundation kita punya Kartu King of Cups. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya beberapa dari kalian mungkin sedang berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain. Baik itu di hadapan pasangan ataupun orang yang kamu sukai. Walaupun mungkin dalam hati kamu sedang menyimpan sebuah rahasia ataupun sebuah masalah. Akan tetapi dengan kartu ini kamu cenderung tidak ingin menceritakan masalah tersebut kepada pasangan kamu. Ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Terus at the recent pass kita punya kartu 2 koin. Jadi artinya di bulan Januari kemarin beberapa dari kalian mungkin merasa siap untuk mengambil sebuah keputusan yang baru dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan yang tersedia. Misalnya bagi yang lagi couple disini kamu sedang fokus untuk membuat keputusan terhadap pasangan terhadap kelanjutan hubungan kalian berdua. Bisa juga mungkin kalian berdua sedang berdiskusi mengenai sesuatu hal. Soalnya disini kamu sedang fokus untuk membuat keputusan yang baru mengenai sesuatu hal di bulan Januari kemarin. Terus bagi yang lagi single hampir sama disini kamu sedang merasa siap untuk membuat keputusan untuk mendekati seseorang misalnya. Jadi intinya ada sebuah keputusan baru yang telah berhasil kalian buat di bulan Januari kemarin. Terus di sebelah atas kita punya kartu judgment. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua disini kamu kembali merasa siap untuk membuat keputusan yang tepat dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin bagi yang lagi couple ya hampir sama disini kamu siap untuk membuat keputusan terhadap pasangan, terhadap kelanjutan hubungan kalian berdua dan sebagainya. Jadi ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu delapan tongkat. Jadi artinya di minggu kedua kalian akan mendapatkan sebuah berita positif. Misalnya mungkin dari pasangan ataupun dari seseorang yang kamu sukai. Bagian lain mungkin kalian akan fokus untuk berkomunikasi dengan seseorang. Sangat sibuk sekali berkomunikasi dengan pasangan, dengan mantan, ataupun dengan seseorang yang kamu sukai di minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu Knight of Swords. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan bergerak dengan sangat cepat sekali. Cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Misalnya mungkin bagi yang lagi couple kamu akan sangat cepat-cepat, agak sedikit terburu-buru mengambil keputusan terhadap pasangan. Hampir sama bagi yang lagi single, di sini kamu juga terburu-buru dalam mendekati seseorang misalnya. Disarankan sekali untuk selalu berhati-hati. Silakan kamu pertimbangkan semuanya secara detail sebelum mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara di minggu ketiga. Terus di sebelah sini kita punya kartu empat cawan. Jadi artinya di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sedang merasa bosan dan merasa tidak puas dalam hubungan asmara. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Jadi perlu untuk selalu berhati-hati di sini. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu dua pedang. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kamu sedang berusaha untuk menghindari rasa ketidakberanian. Ataupun di sini kamu sedang berusaha untuk menghindari rasa tidak siap untuk mengambil keputusan. Soalnya dengan kartu Knight of Swords tadi, di sini kamu cenderung ingin terburu-buru dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Akan tetapi dengan kartu dua pedang, di sini kamu justru sedang menghindari rasa keraguan-keraguan terhadap seseorang di minggu ketiga. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu tiga pedang. Kartu ini biasanya melambangkan berhubungan dengan rasa frustasi dan kekecewaan. Jadi artinya di minggu keempat, beberapa dari kalian sedang mengalami suatu rasa frustasi ataupun kekecewaan terhadap seseorang. Terhadap pasangan, terhadap mantan, ataupun terhadap seseorang yang sedang kamu sukai. Jadi bagi yang lagi couple ataupun yang lagi single, disarankan sekali untuk selalu tenang dan bersabar. Soalnya di sini kamu sedang cenderung mengalami rasa frustasi terhadap seseorang. Jadi kondisi kalian agak sedih kekurang bagus di minggu keempat. Jadi perlu untuk selalu berhati-hati. Jadi intinya dengan kartu Wheel of Fortune sebagai tema utama, di sepanjang bulan Februari, di sini kamu sedang mengalami sebuah perubahan positif dalam hubungan asmara. Mungkin terjadi di minggu pertama dengan kartu tiga koin, sebuah perubahan positif yang akan membuat kamu siap untuk bergerak maju ke depan, siap untuk membangun kembali hubungan asmara di antara kalian berdua, merasa siap untuk membangun kembali hidup kalian, menuju kondisinya lebih tenang kembali di minggu pertama. Bagian lain terjadi di minggu kedua dengan kartu delapan tongkat. Di sini kemungkinan kamu sedang mendapatkan sebuah berita positif dari pasangan. Bisa juga bagian lain sibuk sekali dengan berkomunikasi, berkomunikasi dengan seseorang ya, yang nantinya akan memberikan suatu efek perubahan positif di minggu kedua. Bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu Knight of Swords ya. Di sini kamu cendung terburu-buru agak cepat dalam bertindak mengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah perubahan positif dalam hubungan asmara di minggu ketiga. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Jadi intinya kamu perlu untuk selalu bersabar dan tetap berpikiran positif di sepanjang bulan Februari nanti. Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.